Pemirsa Pelindo 2 Teluk Bayur Padang gandeng kerjasama dengan perusahaan pengolahan sawit apikal dengan menggelar groundbreaking yang dilaksanakan di Hotel Inamora Padang Rabu Pagi. Groundbreaking ini dalam rangka membangun pabrik pengolahan minyak sawit milik apikal grup di lahan HPL milik Teluk Bayur sekitar 5,51 hektare dengan nilai investasi hingga 850 miliar rupiah. Kegiatan groundbreaking yang berlangsung di Hotel Inamora pada Rabu Pagi ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Berat Irwan Peraibno, Wali Kota Padang Meli Ansarullah, Presiden Direktur Apikal Grup Bestadrian Prawiroteng, GM PT Pelindo 2 Teluk Bayur Armin Amir, serta Unsur Forkop Pindah Sumatera Barat Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat. Groundbreaking ini merupakan tahap awal kerjasama PT Pelindo 2 Teluk Bayur dengan Apikal Grup dalam membangun perusahaan pengolahan minyak sawit di Kota Padang. Dengan target pengolahan 3.500 ton CPO per hari dengan target total per tahunnya 1,2 juta ton per tahun untuk mendukung tercapai ekspor 5 juta ton minyak kelapa sawit dari Teluk Bayur ke seluruh dunia. Groundbreaking ini dilakukan setelah melalui mekanisme kerjasama yang lama dengan Apikal Grup. Dengan melalui prosedur yang berlangsung berupa lelang. Apikal Grup menawarkan suatu kerjasama dengan Pelindo 2 Teluk Bayur dengan nilai investasi sebesar Rp850 miliar selama 30 tahun atas penggunaan lahan dan handling penanganan bongkar muat di atas lahan HPLM milik Pelindo 2 Teluk Bayur seluas hampir 5,51 hektare. Ini dari provinsi dan kota-kota pasti mendukung dengan segala macam urusan kita berpudah kita bercepat sehingga investasi ini tidak lancar dan saya jadikan kalau ada masalah dalam pelaksanaan lapor kepada kami kami akan bantu untuk menyelesaikan karena biasa saja dalam pembangunan ada saja satu dua mungkin terkendala dengan masalah-masalah sosial mungkin dan lain sebagainya. Hari ini kami groundbreaking dulu membangun pabrik referenari dan vaksinasi. Kita sudah melalui makanan-makanan kerjasama yang lama dengan Apikal Grup ini. Mereka mengikuti prosedur sesuai dengan kata yang berlaku lelang. Mereka menawarkan suatu kerjasama yang luar biasa pula baiknya ini. Di Pelindo 2 saya bangga menyatakan ini kerjasama yang nilainya sangat bagus sekali, 700 miliar 30 tahun. Target ini ditargetkan akan segera mulai beroperasi hingga 1,5 tahun mendatang dihitung dari mulainya di gelar groundbreaking ini. Rencana pembangunan investasi perusahaan pengelola minyak sawit di Sumatera Barat sangat didukung penuh oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Wali Kota Padang selaku pemberi mekanisme dan izin berdiri perusahaan tersebut. Yang satu upayanya dengan mempermudah pengurusan izin dan prosedur pendirian perusahaan pengelolaan sawit milik Apikal Grup di Kota Padang. Sejauh ini kami sudah beroperasi di Teluk Bayur sejak tahun 2008. Jadi mentah dari Teluk Bayur. Nah untuk sekarang ini selanjutnya kami akan mengolah minyak sawit tadi itu dengan kapasitas yang lebih besar. Ya sebanyak 3.500 ton CPO per hari dengan target total per tahunnya 1,2 juta ton per tahun. Alhamdulillah seperti yang dilakukan oleh JMP Lido tadi, dari Kapas, dari Fabrikal, bahwasannya akan ada investasi di atas 800 miliar lebih. Ini menurutnya insya Allah, Alhamdulillah dengan hatinya fabrikal ini untuk CPO dan trafenery. Jadi itu CPO tentu inilah mengoptimalkan Teluk Bayur. Apalagi Teluk Bayur punya dekat, berbangkit. Sekarang ini 2,5 skor CPO maka nanti kita terakhirkan 5 juta ton.